Halo guys, welcome back to my channel dan pada video kali ini saya bakalan ngasih tau kepada kalian gimana sih cara bikin dan cara memasang thumbnail youtube Oke guys, kita langsung masuk aja ke tutorialnya ya guys ya Jadi disini saya bakalan ngasih tau kepada kalian cara bikin thumbnail youtube Seperti ini ya guys ya, contoh thumbnail youtube itu seperti ini, mungkin kalian sudah pada tau ya guys ya Karena ini thumbnail youtube, jadi ukurannya harus diperhatikan ya guys ya Maka dari itu saya bakalan ngasih tau kepada kalian gimana sih ukuran yang benar dan baik untuk thumbnail youtube Oke guys, sebelum masuk ke tutorialnya, disini kalian membutuhkan 2 aplikasi tambahan Yang pertama yaitu Pixellab dan yang satu lagi yaitu YT Studio yang samping ini Nah, pokoknya itu kalian butuh banget ya guys ya Karena kalau kalian gak pakai 2 itu kalian mungkin akan sulit atau ribet Bisa sih memasangnya, mungkin tapi ini saya menjelaskan yang lebih mudah Maka dari itu kalian harus membutuhkan 2 aplikasi tambahan tersebut Kalian bisa download 2 aplikasi tambahan tersebut di Playstore dan itu gratis ya guys ya Tidak berbayar dan aplikasinya enteng paling tinggi sampai 30 MB Disini kalian langsung pertama masuk ke Pixellab dan disini tampilannya akan seperti ini guys Oke guys, disini langsung saja kalian klik titik 3 di samping itu guys yang di atas ini Dan kalian masuk ke Image Size Disini kalian pilih langsung YouTube Thumbnail Nah, disini sudah tertera tulisannya YouTube Thumbnail Dan kalian tinggal klik, gak usah di ketik-ketik apapun angkanya Kalian langsung klik OK Nah, ini adalah ukuran yang benar untuk thumbnail YouTube ya guys ya Karena kalau ukurannya salah, kalian bakalan dikasih pemberitahuan oleh YouTube Bahwa ukuran kalian tidak pas dengan ukuran yang disesuaikan oleh YouTube Oke guys, yang disini tekstnya kalian hapus aja Dan kalian masukkan gambar atau tulisan yang kalian ingin masukkan Dengan cara klik tanda tambah di samping sini Dan kalian from Gallery Pencet from Gallery Dan disini kalian misalnya mau bikin Leomort atau apa Disini tinggal kalian klik dan kalian besarkan yang kalian mau ya guys ya Tinggal kalian besarkan dan kalian sesuaikan ukurannya ya guys ya Nah, setelah kalian sesuaikan ukurannya Disini kalian bisa edit-edit tambahan Misalnya backgroundnya kalian mau ganti transparan Atau kalian mau kasih warna kuning atau biru, hijau, merah, terserah Nah, jadi setelah itu kalian tinggal klik teks Dan disini kalian tambahkan saja ya guys ya Kalian edit dan kalian ketik apa saja Nah, setelah kalian klik kalian bisa edit teksnya di font Dan kalian pilih fontnya Mungkin kalau kalian punya font kalian bisa pakai font kalian sendiri ya guys ya Kalian disini bisa edit teksnya juga guys Seperti tambahkan stroke atau garis samping atau garis tepi ya guys ya Kalian bisa pertebal atau kalian bisa tambahkan shadow Setelah kalian ingin apa dan kalian misalnya ingin 3D Kalian bisa disini kalian terserah mau apa Nah, misalnya kalian sudah bikin thumbnail Dan misalnya contohnya ini thumbnailnya sudah selesai ya guys ya Kalian langsung save aja image-nya Save image, save to gallery Nah, disini bakal ada iklan Kalian X aja Kalian silang dan kalian kembali Image yang telah kalian save kalian akan buka di YTS Studio Atau YouTube Studio Creator Disitu kalian buka saja Kalian tinggal klik aplikasi YTS Studio Dan kalian pilih video apa yang kalian ingin edit Nah, misalnya ini video terbaru saya Yang saya baru upload tadi Dan kalian klik icon pencil di atas ini Dan kalian edit thumbnail Karena ini sudah ada thumbnail disini Saya tidak akan mengeditnya lagi ya guys ya Oke guys, sekian saja untuk tutorial berikut ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya guys ya Share juga video ini ke teman-teman kalian Agar lebih bermanfaat tentunya ya guys ya Oke guys, thanks for watching and see ya Bye 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 Bye